Tanggal 25 Agustus 1991, Linus ngepost ke grup diskusi com.os.minix yang isinya Halo semua, saya lagi bikin sistem operasi yang free untuk 386 dalam kurung 486. Etiklons, ini cuma hobi, gak sebesar GNU, tapi saya penasaran, ada yang minat nyoba? Coba bayangin komputer paling canggih di dunia, server Google, superkomputer NASA, sampai sistem roket SpaceX. Semuanya jalan bukan pake Windows, bukan pake MacOS, tetapi sistem operasi gratisan yang dulu dibuat mahasiswa buat iseng, namanya Linux. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya sistem yang dulu dibuat dari kamar kos, bisa sampai ngatur komputer paling penting di dunia? Gimana awal mula Linux bisa tercipta, dan kenapa Linux sekarang ada di mana-mana? Tapi orang biasa malah gak sadar, mereka sebenarnya udah pake Linux setiap hari. Di video ini, kita akan sama-sama menelusuri sejarah lengkap Linux. Sudah siap? Yuk kita mulai! Sebelum kita ngomongin soal Linux, kita harus balik dulu ke era sebelum internet ada di genggaman, sebelum Android, bahkan sebelum Windows jadi raja. Waktu itu komputer bukan barang umum. Yang punya komputer itu biasanya universitas, lembaga riset, atau perusahaan gede. Dan sistem operasi yang mereka pake, mahal, ribet, dan eksklusif. Tahun 1970-an, muncul sebuah sistem operasi canggih bernama Unix, dikembangkan oleh AT&T Bell Labs. Unix itu keren banget, buat zaman itu. Multitasking, multi-user, cocok banget buat server dan komputer skala besar. Tapi ada sebuah masalah. Unix itu tertutup dan berbayar. Lisensinya mahal, dan yang boleh utak-atik cuma perusahaan atau institusi yang punya akses. Kalau kamu mahasiswa biasa, jangan harap bisa ngoprek Unix selama u kamu. Nah, masuk ke era 1980-an. Seorang profesor komputer dari Belanda bernama Andreu Tannenbaum. Bikin versi mini dari Unix, namanya Minix. Tujuannya buat pendidikan, jadi mahasiswa bisa belajar cara kerja sistem operasi. Tapi Minix juga punya keterbatasan. Meski kodenya bisa dilihat, kamu nggak bisa sembarangan modifikasi. Karena Tannenbaum merasa Minix harus tetap stabil dan sederhana. Sesuai tujuannya buat belajar, bukan dipake sehari-hari. Disinilah muncul tokoh utama kita, Linus Torvalds, mahasiswa Universitas Helsinki, Finlandia. Tahun 1991, dia punya PC baru berbasis prosesor Intel 80386. Dia install Minix buat belajar sistem operasi, tapi kecewa karena sistemnya terbatas. Banyak hal yang pengen dia ubah, tapi nggak bisa. Linus mikir, kalau Minix nggak bisa saya utak-atik, kenapa nggak bikin aja sendiri dari nol. Terdengar gila ya, tapi dari ide gila inilah, sejarah baru dimulai. Jadi, tahun 1991, Linus Torvalds, mahasiswa 21 tahun dari Finlandia, mulai bosan dan frustasi sama Minix. Dia pengen sistem operasi yang fleksibel. Bisa dia kembangin sesuka hati, tapi nggak ada yang kayak gitu. Jadi, yaudah dia bikin sendiri. Pakai komputer jadul berbasis Intel 80386. Linus mulai nulis sendiri kernel, yaitu inti dari sistem operasi. Niat awalnya sederhana, buat sistem operasi kecil buat dipakai di PC-nya sendiri. Dia nggak nyangka bakal bikin sesuatu yang bakal dipakai miliaran orang di masa depan. Bahkan dia bilang, This is just a hobby, won't be big and professional like GNU. Tanggal 25 Agustus 1991, Linus nge-post ke grup diskusi com.os.minix yang isinya, Halo semua, saya lagi bikin sistem operasi yang free untuk 386-486. Etik launch, ini cuma hobi, nggak sebesar GNU. Tapi saya penasaran, ada yang minat nyoba? Postingan ini jadi titik awal revolusi. Banyak yang penasaran. Download kodenya, dan mulai ikut bantuin. Dari situ komunitas pertama Linux terlahir. Menariknya, awalnya, Linus nggak mau namain sistemnya Linux. Dia pengen namainnya Freaks. Gabungan dari Free, Freak, dan Unix. Tapi waktu dia upload kode ke server FTV Universitas, admin server, yaitu seorang temannya, malah bikin folder dengan nama Linux. Karena lebih simple dan catchy. Akhirnya, nama Linux nempel dan dipakai sampai sekarang. Tapi lucunya, Linus sempat malu namanya dipakai buat sistem ini. Tapi, ya mau gimana lagi, udah viral duluan. Tapi kernel doang belum cukup. Butuh tools kayak compiler, shell, file manager, dan lain-lain. Biar bisa dipakai sebagai OS. Nah, untungnya, ada proyek lain bernama GNU, buatan Richard Stallman, yang udah punya sistem tools itu. Tinggal butuh kernelnya aja. Gabungan kernel Linux ditambah tools GNU, sama dengan sistem operasi lengkap yang 100% open source. Inilah yang bikin Linux jadi bisa bener-bener berdiri sendiri. Setelah kernel Linux dan tools dari GNU digabung, lahirlah sistem operasi yang lengkap, gratis, dan terbuka. Tapi pertanyaan besarnya, siapa yang mau pakai OS buatan mahasiswa? Jawabannya, ribuan developer dari seluruh dunia. Salah satu keputusan paling penting yang diambil Linux adalah melisensikan Linux di bawah GNU GPL, atau General Public License, yang artinya, kode sumber Linux bebas dilihat, dipelajari, dimodifikasi, dan disebarluaskan. Tapi siapapun yang mendistribusikan ulang hasil modifikasi, wajib juga membagikan source kodenya. Ini bukan cuma soal gratis, tapi soal kebebasan dan transparansi. Dengan lisensi ini, ribuan orang dari mahasiswa hobis sampai programmer profesional bisa bantu ngembangin Linux bareng-bareng tanpa harus izin siapapun. Komunitas OpenShort langsung menyambut proyek ini. Developer dari berbagai negara mulai kirim patch, perbaikan bug, nambah fitur, dan diskusi lewat mailing list. Setiap baris kode diuji dan disumbangkan oleh orang yang bahkan belum pernah ketemu. Tapi semua satu tujuan, bikin Linux jadi lebih baik. Linux tumbuh seperti organisme hidup. Setiap hari makin kuat karena kontribusi kolektif dari seluruh dunia. Awalnya, nyusun Linux dan tools GNU itu ribet. Harus di-compile sendiri, disusun manual. Tapi lama-lama muncul yang namanya Distribusi Linux atau disingkat Distro. Versi Linux yang udah dibungkus dan siap pakai. Beberapa distro pertama yaitu SLS, Soft Landing Linux System. Salah satu yang pertama tapi kurang stabil. Slackware, 1993. Versi yang lebih rapi dan tetap eksis sampai sekarang. Debian, 1993. Distro yang sangat stabil dan fokus ke prinsip OpenShort. Red Hat, 1994. Dirancang buat kebutuhan enterprise dan bisnis. Distro-distro inilah yang bikin Linux mulai dilirik bukan cuma buat belajar, tapi juga buat dipakai beneran di kantor, kampus, bahkan server profesional. Karena sifatnya OpenShort, orang bebas bikin varian Linux sendiri. Ada yang bikin Linux buat hacker, buat desain, buat anak sekolah, bahkan buat komputer jadul. Dari sinilah lahir ratusan distro Linux. Dan itu bukan hal buruk. Justru itu bukti Linux sangat fleksibel. Bisa disesuaikan sama siapapun, buat tujuan apapun. Linux berkembang bukan karena marketing, tapi karena kepercayaan dan semangat kolaborasi. Dan karena semua orang bisa ikut berkontribusi, Linux jadi sistem operasi yang terus berevolusi, tanpa harus menunggu update resmi dari perusahaan pusat. Salah satu kekuatan Linux adalah fleksibilitas. Karena kodenya terbuka, siapapun bisa bikin versinya sendiri. Hasilnya, lahirlah ratusan, bahkan ribuan varian Linux yang disesuaikan buat berbagai kebutuhan. Dari server gede, sampai laptop rumahan, sampai PC jadul pun ada versi Linuxnya. Distro Linux itu kayak paket komplit yang berisi kernel Linux, tools dari GNU, desktop environment, aplikasi tambahan, dan installer dan dokumentasi. Karena nyusun semua itu satu-satu dan ribet, Distro Linux lahir buat nyederhanain proses instalasi dan penggunaan Linux. Awalnya Linux identik dengan terminal hitam putih dan baris perintah, tapi makin kesini, orang pengen sistem operasi yang gampang dipakai, apalagi buat desktop. Muncullah dua desktop environment besar, KDE, 1996, tampil modern dan mirip Windows, Genome, 1999, simple dan minimalis. Dengan ini, Linux semakin mirip OS mainstream, tinggal klik, drag, buka aplikasi, nggak perlu ngoding segala. Tahun 2004, muncul distro bernama Ubuntu. Tujuannya jelas, bikin Linux jadi semudah Windows, berbasis Debian tapi lebih user-friendly. Instalasi gampang, antar muka ramah, driver bawaan lengkap, rutin update tiap 6 bulan, stabil dan gratis. Ubuntu jadi pintu masuk banyak orang ke dunia Linux. Buat pemula, Ubuntu itu seperti kursus kilat Linux tanpa bikin pusing. Dari Ubuntu ini muncul turunan-turunan lain seperti, Linux Mint, antarmukanya memirip Windows XP atau 7, cocok buat migrasi dari Windows. Zorin OS, juga mirip Windows, tapi lebih ringan. Pop OS, fokus ke produktivitas dan performa tinggi, buatan sistem 76. Saking bebasnya Linux, banyak distro yang dibuat untuk kebutuhan super spesifik. Dan jangan salah, meskipun kamu mungkin gak pernah install Linux di laptop, kamu hampir pasti udah pake Linux setiap hari. Sistem operasi Android itu dibangun di atas kernel Linux. Jadi sebenernya, HP kamu juga pake Linux, hanya dikustomisasi sama Google. Gak semua pahlawan itu pake jubah, ada juga yang pake kernel, dan Linux adalah salah satunya. Walaupun gak banyak dipake orang awam di desktop, Linux justru menguasai balik layar teknologi dunia. Server, cloud, superkomputer, bahkan mobil dan satelit, semuanya jalan pake Linux. Kalau kamu buka situs web hari ini, entah itu Google, Facebook, Wikipedia, Netflix, atau bahkan chat GPT, besar kemungkinan servernya pake Linux. Kenapa? Karena stabil, jarang crash. Gratis dan bisa dikustomisasi. Hemat sumber daya, keamanan tinggi, dan cepat direspon oleh komunitas. Gak heran, lebih dari 70% web server di dunia jalan pake Linux. Developer lebih suka deploy aplikasi ke server Linux karena fleksibel dan scalable. Dari AI, NASA, bahkan Tesla, dan Android pun memakai Linux. Dan dari top 500 superkomputer tercepat di dunia, 100%nya jalan pake Linux. Mulai dari China, Jepang, sampai Amerika. Semua pake Linux karena bisa dikustom maksimal sesuai kebutuhan riset. Seiring waktu, Linux makin profesional. Didirikanlah Linux Foundation, organisasi non-profit yang ngelola pengembangan kernel Linux, menyokong proyek besar seperti Kubernetes, bikin event kolaborasi open source global, banyak perusahaan besar kayak IBM, Intel, Google, Microsoft, bahkan nyumbang ke Linux Foundation karena sadar, Linux itu fondasi dunia digital modern. Dulu Linux dianggap proyek iseng mahasiswa, sekarang jadi sistem operasi terpenting di dunia. Linux itu kayak oksigen, gak keliatan, tapi bikin semua hal di dunia teknologi bisa hidup dan jalan. Dan itulah kisah lahir dan terciptanya Linux. Apa tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk berikan like, share, dan subscribe jika kalian menyukai pembahasan sejarah teknologi seperti ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!